Halo guys, kembali lagi bersama Bang Satya Nah, jadi Disini Bang Satya bakalan membahas Tentang Keberadaan Drone View Drone View Jadi Kemarin banyak banget yang request ke Bang Satya Bilang Bang Drone View Bang Bang Drone View Memang banyak banget yang request ke Bang Satya Bang, kapan update aplikasi Base Mobile Injector nya Untuk drone view nya gitu kan Banyak banget asli Bang Satya sampe pusing gitu kan Memikirkan itu gitu kan Pusing coy, pusing Disini Bang Satya bakalan sedikit menjelaskan Tentang drone view di Petspeviews ini Oke Nah Jadi Buat teman-teman yang baru di channel Bang Satya Atau yang Masih Pemula Untuk mengetahui tentang Expert game Mobile Injector Jadi Buat teman-teman yang masih baru di channel Bang Satya Yang baru mampir gitu kan Silahkan kalian simak video ini Atau kalian bisa cek video-video yang lainnya Silahkan Klik channel Bang Satya Disitu Bang Satya sudah sediakan Banyak sekali video-video Tentang Apa yang dibahas di channel ini Jadi Karena ini video pertama Bang Satya Setelah lebaran ya Maksudnya setelah lebaran Jadi kita Kembali ke Fitra Kosong-kosong Minel izin Wolfa izin juga Buat teman-teman Intinya disini Bang Satya Sedikit Bercerita ya Jadi kita santai aja dulu Nanti bakalan ada Updaten-updaten terbaru Bang Satya bakalan push-push-push-push Pokoknya Push terus-push-push-terus Biar dapet adsense Enggak ya guys Jadi intinya Bang Satya bakalan push Buat Meng-update Untuk skrip-skrip Dan untuk Aplikasi Best Mobile Injector Yang Bang Satya sudah Share ke kalian semuanya Nah Jadi Please Buat Teman-teman Yang request Droneview Untuk pengertiannya Karena Di patch preview Sini Droneview ini Memang sudah Diclear ya Ibaratnya Di-vig lagi Karena data yang Berubah lagi Dan juga Seperti biasa lah guys Pasti banyak yang sirik Jadi di-vig Bisa jadi Jadi gak tau juga Mungkin Memang di-vig sama Monton Cuman Kita tunggu aja Pokoknya intinya Nanti Kalau misalkan Bang Satya Sudah Dapet drone view-nya Bakalan Bang Satya Share ke kalian Dan yang pasti kalian Gak perlu repot-repot lagi Untuk cara pemasangannya Untuk Menggunakannya Kalian tinggal Download saja Aplikasi Best Mobile Injector Punya Bang Satya Yang ada di deskripsi Mungkin Nanti Bang Satya kasih Jadi intinya Aplikasi itu Masih work banget Dan juga Banyak sekali Menu-menu Untuk skinnya Untuk Map mungkin ya Tapi mapnya Kayaknya di patch Yang sekarang ini Kan sedang di-update Untuk patch MSC Jadi nanti Nanti Bang Satya Update lagi Untuk mapnya Di patch yang sekarang Nah disini Bang Satya Bakalan sedikit jelaskan Tentang Kenapa sih Drone view Kok bisa di-vict Jadi sebenarnya itu Simple guys Simple Buntun itu Meng-update datanya Karena Drone view itu Sekarang Menggunakan Data Dokumen Oke Jadi data dokumen Bukan data scans Jadi kalau data scans itu kan Memang data Bener-bener data map Ya Bukan data Dokumen Nah Untuk patch sekarang ini Adalah Menggunakan data dokumen Jadi Memang Drone view ini Sekarang Di-vict Di-vict Oke Di-vict 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 Bakalan share Ingat Bang Satya Bakalan share Nah Oke Oke Dan Intinya Disini Bang Satya Pesat dikejelaskan Tentang aplikasi Bang Satya Nah Disini Bang Satya Udah Masuk ke HP Bang Satya Disini Bang Satya Menggunakan HP Redmi Note 8 Yang di-mirroring Ke PC Oke Nah Disini Bang Satya Udah Masukkan Aplikasinya Bang Satya Pastinya Oke Nah Disini Bang Satya Udah masukkan Aplikasi Bang Satya Ini adalah Aplikasi Base Mobile Injector Terbaru Yang kemarin Bang Satya Rilis Sekitar Sebelum Hari Raya Dulvitri Kalau gak salah sih Iya Oke Nah Jadi disini Itu Bang Satya Belum Mengupdate Apa-apa Memang Ini Awal Jadi kita Sedikit sharing Saja Jadi buat Pengalaman kalian Juga Nah Untuk Drone View Ini Sekarang Sudah Di Vig Untuk Sementara Ini Sudah Di Vig Dan Nanti Tunggu Saja Update Terbarunya Nah Buat Teman-teman Yang Sudah Terlanjur Memasang Drone View Misalkan Ini Kalian Masuk Ke Aplikasi Bang Satya Kalian Klik Drone View Nah Jadi Misal Kalian Sudah Terlanjur Memasang Drone View Yang Berapa Kalipun Ini Kan Memang Datanya Bang Satya Belum Menghilangkan Datanya Jadi Nanti Habis Video Ini Mungkin Kalau Kalian Pasang Drone View Itu Gak Bakalan Jadi Karena Memang Datanya Sudah Divig Nah Kalau Misalkan Kalian Sudah Terlanjur Masang Dan Itu Ibaratnya Mobile Legend Kalian Kedetek Jadi Bang Satya Disini Agak Sedikit Kasih Cara Nah Disini Bang Satya Bakalan Mpraktekan Tentang Gimana Caranya Untuk Ngefig Supaya Bisa Login Lagi Karena Sekarang Itu Kedetek Kalau Kalian Pasang Yang Fill Dokumen Misalnya Gini Misalnya Bang Satya Pasang Yang 4x Nah Setelah Sukses Kita Klik Oke Kemudian Kita Kembali Nah Disini Kita Bakalan Coba Buka Mobile Legend Nah Jadi Mobile Legend Ini Kan Kemarin Banyak Yang Bilang Bang Kedetek Bang Bang Akun Saya Mau Dibandet Bang Bang Lonton Saya Diambil Temen Bang Jadi Tenang Aja Ini Aman Kok Guys Nah Kalau Kalian Muncul Seperti Ini Atau Ibaratnya Ada Tulisan Resort Instalasi Ilegal Atau Yang Telah Dimodifikasi Nah Ini Bukan Soal Aplikasinya Bang Satya Jadi Ini Adalah Data Dari Base Mobile Injector Oke Jadi Datanya Bukan Aplikasinya Jadi Aplikasinya Masih Aman Banget Buat Kalian Gunain Jadi Ini Datanya Kan Ibaratnya Ini Data Dokumen Kedetek Nah Cara Untuk Ngefik Kalian Berarti Ini Keluarkan Dulu Mobile Legend Berarti Ini Kita Keluarkan Dulu Mobile Legend Ini Gimana Cara Keluarnya Oh Ini Kalian Keluarkan Dulu Mobile Legend Nah Kalian Masuk Lagi Ke aplikasinya Bangsat Ya Guys Ini Masuk Lagi Ke aplikasinya Bangsat Kalian Scroll Atau Kalian Masuk Ke Drone View Map Kemudian Kalian Scroll Paling Bawah Nah Di Paling Bawah Ini Ada Backup Original Ingat Backup Original Jadi Backup Ini Sangat Berguna Untuk Teman Teman Ingat Backup Original Oke Nah Jadi Ini Bisa Kalian Klik Saja Kemudian Kalian Pasang Guys Nah Jadi Kenapa Backup Ini Agak Sedikit Lama Karena Disini Mengandung Unsur Unsur Map Yang Baru Jadi Disini Memang Bener Bener Ngefik Untuk Field Drone View Dan Kita Tunggu Aja Pokoknya Kalian Sabar Saja Ini Tergetung Jarian Kalian Misalkan Jarian Kalian Lelet Kalian Tunggu Saja Sampai Selesai Dan Apabila Jaringan Kalian Cepat Ini Bakalan Cepat Juga Jadi Tenang Saja Ingat Lontong Yang Nih Nggak Jangan Bahas Lontong Oke Sambil Makan Lontong Ini Sudah Selesai Dan Kita Tinggal Klik Oke Saja Kita Tunggu Agak Sedikit Lelet Karena HP Kentang Oke Nah Sesudah Itu Kalian Tinggal Kembali Saja Masuk Ke Mobile Legend Nya Let's Go Ya Mesti Ini Bisa Jadi Tenang Saja Aplikasi Bang Satya Ini Masih Aman Banget Aman 100% Nah Kalau Kalian Misalkan Seperti Ini Tenang Saja Karena Ini Memang Sistemnya Menghapus Jadi Nanti Bakalan Sedikit Update Sedikit Gak Banyak Jadi Dia Bakalan Merefresh Mobile Legend Kalian Lebih Fresh Jadi Ini Aman Banget Dan Kalian Juga Bisa Menggunakan Cara Ini Untuk Mengefix Drone View Yang Beredar Yang Banyak Sekali Dan Dalamnya Ternyata Vertikal Please Ya Ingat Umur Sudah Umur Kalian Sudah Diamang Batas Jadi Jangan Sebar Huak Huak Ini Drone View Vertikal Bilang Vertikal Jangan Bilang Horizontal Waduh Nanti Kalian Kena Azab Gak Bisa Pakai Drone Oke Nah Jadi Ini Aman Dan Kita Udah Bisa Masuk Ke Mobile Legend Itu Simple Aja Disini Bang Satya Menjelaskan Itu Nah Disini Bang Satya Bakalan Menjelaskan Lagi Sesuatu Yang Keren Nah Ini Gimana Lagi Keluarnya Gimana Ini Pak Ini Nah Bentar Nah Jadi Disini Bang Satya Juga Sedikit Menjelaskan Kemarin Banyak Sekali Pertanyaan 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 Yang Terlu Dijawab Nah Disini Bang Satya Bakalan Jawab Nah Untuk Skin Upgrader Nah Jadi Untuk Skin Upgrader Ini Memang Disini Belum Ada Backup Nah Backup Ini Nanti Bakalan Bang Satya Isi Dan Bang Satya Bakalan Share Ke Kalian Semuanya Disini Guys Di Unlock Skin Nanti Bakalan Bang Satya Bikinkan Video Jadi Intinya Buat Teman Teman Yang Kepengen Kembali Ke Skin Normal Nanti Bakalan Bang Satya Masukin Di Ini Di Menu Unlock Skin Kalau Nanti Di Menu Upgrad Skin Intinya Itu Dan Buat Teman Yang Kemarin Tanya Bang Cara Kembalikan Skin Gimana Bang Cara Kembalikan Lontong Itu Kemana Nah Jadi Cara Mengembalikan Skinnya Jadi Caranya Seperti Ini Misalkan Kalian Menggunakan Skin Apa Aja Yang Ada Di Aplikasi Ini Kalian Tinggal Klik Backup Original Nah Kalian Tinggal Pasang Nah Jadi Disini Khusus Ya Jadi Buat Teman Teman Yang Sudah Pasang Dan Misalkan Kalian Kembali Ke Skin Normal Atau Ke Backup Kalian Gak Bisa Atau Nggak Walk Silahkan Kalian Comment Di Kolom Oke Sorry Ada Motor Lewat Malum Ya Dede Jalan Oke Kita Teruskan Nah Apabila Kalian Pasang Untuk Backup Dan Kalian Tidak Terjadi Teman Saja Guys Bang Satya Selalu Punya Solusi Nah Solusinya Adalah Kalian Tinggal Comment Saja Di Video Ini Jadi Silahkan Kalian Comment Saja Di Video Ini Nanti Bang Satya Bakalan Langsung Mengganti Datanya Jadi Kalian Tidak Perlu Download Ulang Aplikasi Bang Satya Nanti Otomatis Bang Satya Bakalan Langsung Ganti Dari Server Bang Satya Jadi Intinya Video Ini Bang Satya Tidak Tau Intinya Apa Cuman Yang Pasti Bang Satya Menginfokan Untuk Drone View Saat Ini Sedang Divik Dan Belum Ada Drone View Yang Baru Jadi Kalian Sabar Saja Kalau Kalian Pengen Tertipu Silahkan Kalian Cari Di Youtube Banyak Yang Share Drone View Horizontal Dan Isinya Kalian Tau Sendirilah Pokoknya Oke Nah Jadi Video Ini Membahas Tentang Untuk Upgrade Untuk Pets Pview Saat Ini Nah Buat Teman Tunggu Saja Update Video Bang Satya Selanjutnya Daripada Bang Satya Malam Ini Atau Hari Ini Gak Ada Konten Gitu Kan Yang Yang Konten Gak Gini Yang Gak Ada Video Yang Penting Cuan Dapet Aksen Oke Intinya Bang Satya Disini Hanya Share Untuk Aplikasi Penjelasan Aplikasinya Bang Satya Ya Jadi Kalian Bisa Gunakan Aplikasi Ini Silahkan Kalian Bisa Gunakan Ada Banyak Bang Nanti Bang Satya Di Video Selanjutnya Ini Bang Satya Bakalan Mulai Update Lagi Karena Ini Pemanasan Ya Bang Satya Pemanasan Lur Pemanasan Biar Panas Biar Panas Nah Jadi Karena Yang Panas Panas Itu Banyak Sudah Dishare Share Ke Media Sosial Yang Hot Banyak Oke Dan Intinya Terima kasih Buat Teman Yang Udah Nonton Walaupun Ini Video Nggak Jelas Intinya Disini Bang Satya Menjelaskan Tentang Pertanyaan Yang Kemarin Banyak Sang Kali Dilontarkan Bang Satya Jadi Untuk Menu Yang Lain Masih Bisa Bok Silahkan Pakai Untuk Aplikasi Base Mobile Injector Ini Dan Silahkan Kalian Tanya Ke Bang Satya Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Atau Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Apapun Kalian Bisa Tanya Apa Nomor Celana Bang Satya Berapa Nomor Celana Dalam Berapa Terus Istrinya Berapa Oke Jadi Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Ini Jadi Intinya Bang Satya Pamitan Dulu Untuk Kali Ini Ini Hanya Video Bacot Terus Karena Bang Satya Belum Siap Untuk Project Bang Satya Yang Selanjutnya Jadi Tunggu Saja Mungkin Besok Untuk Satu Hari Besok Bang Satya Bakalan Update Mulai Hari Senin Kita Mulai Ikuti PNS Jadi Bukan PNS Anak Sekolah Hari Senin Mulai Update Oke Bang Satya Pamitan Dulu Dan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Yang Sudah Nonton Video Ini Yang Nggak Jelas Ini Bang Satya Pamitan Dulu Apabila Ada Yang Ditanyakan Atau Mau Request Tulis Di Kolom Komentar Bang Satya Pamitan Dulu Dan Sampai Jumlah Video Selanjutnya Karena Ada Yang Bakalan Seru Dan Menarik Oke Bang Satya Pamitan Dan See you Bye Bye Bye